Apa sih Pak harapan Pak Iman terhadap sekolah Terus begini Pak Tetap objektif Tetap fair terhadap anak-anak Memperlakukan semua anak sama Jadi ketika bekerja Ikhlas saya lakukan Walaupun itu di luar job desk Alhamdulillah mungkin ketika waktu itu Saya tidak punya apa-apa Itu mungkin infak sodakoh saya Mungkin dengan tenaga Tadi titik baliknya ketika saya Mulai berinfak Memikirkan saudara-saudara kita Yang berada di Palestina pada saat itu Itu dorongan pertama saya Tapi mungkin Allah sudah takdirkan Jadi itu merubah kehidupan saya Bahwa kita mencari bahagia adalah Bukan dengan cara ini Kita cari bahagia itu Melihat orang lain bahagia Kabarnya Pak Iman ini Pernah membeli sumur Pak Untuk Saudara-saudara kita di Palestina Itu gimana ceritanya Pak Better Education For Better Life Pak Iman melihat Penguasaan bidang ilmu itu penting Tetapi Berakhlak solih-solihah Itu juga Sangat penting Dan Memang Dari awal Insan Tama itu Menjaga Pak Supaya guru-gurunya tetap Fair Tetap objektif Salah satunya Ikhtiar kita memang Melarang Melarang Orang tua memberikan Hadiah kepada Bapak Ibu Guru Kecuali tadi ya Ada Hal-hal yang wajar Misalnya Pernikahan Melahirkan Atau sebagai bentuk takziah Ketika sedang musibah Atau Makanan yang bisa Dibagi Makan bersama Jadi kita Mendefinisikan Hadiah yang Toyib itu Seperti itu yang boleh Diterima oleh Bapak Ibu Guru Dan staff Bukan berarti Memberi hadiah itu Tidak baik Tetapi kita menjaga Objektifitas Menjaga profesional Dan sebagainya Masya Allah Dan sudah dibuktikan Tidak ada Perlakuan khusus Betul Bagi anak-anak Pak Iman Betapa Pak Iman Begitu baiknya Satu tahun setengah nih Pak Jalan Pak Masya Allah Dan kita berdoa semuanya Allah lapangkan rizki Pak Iman Amin Dan diberikan Banyak kebaikan Atas kebaikan-kebaikan Pak Iman Amin Nah Pak Iman Tadi juga sudah Disinggungkan Tentang Perlakuan Guru Insantama Ya Tetap fair gitu Dan Memberikan layanan-layanan yang Sesuai standar Insantama Apa sih Pak Harapan Pak Iman Terhadap sekolah Boleh untuk guru Untuk pengurus yayasan mungkin Atau staff Boleh Pak Apa sih harapan Pak Iman Bagi sekolah Insantama Pak Harapan saya Harapan saya Terus begini Pak Tetap objektif Tetap fair Terhadap anak-anak Memperlakukan semua anak Sama Terus kemudian Tetap istiqomah Mendidik calon-calon Juara Tetap mendidik Calon-calon Pemimpin Karena Apa Yang kita butuhkan Saat ini adalah Calon-calon Pemimpin yang jujur Adil Dan amanah Insya Allah Disini kami lihat Anak-anak dibentuk Untuk menjadi pribadi Jujur Disiplin Amanah Bertanggung jawab Dan bertakwa tentunya Terus kemudian juga Yang saya senangi disini Anak-anak kan sudah Dibiasakan untuk memulai Berbisnis Seusia dini kan Terus kemudian Berbisnisnya Bermuamalahnya Luar biasa Saya lihat itu Nah Disitu Di market day Di market day nya Luar biasa Bagaimana anak-anak Belajar untuk Memulai bisnis Belajar untuk berbisnis Secara real gitu Luar biasa Saya rasa Disini Alhamdulillah Harapan-harapan saya Sudah terpenuhi pak Untuk anak-anak Insya Allah Kalaupun Ada kekurangannya Semuanya tidak ada yang sempurna Dimanapun juga Tidak ada yang sempurna Tapi Saya rasa Dengan Semua kelebihannya Insya Allah Kekurangannya Kami maklumnya Insya Allah Insya Allah Alhamdulillah Begitu juga Ayah bunda Bagi Ayah bunda yang Merasakan Misal ada kekurangan Dari kami Tidak apa-apa pak Kita juga Menerima masukan Silahkan Sampaikan kekurangannya Silahkan Sampaikan harapan-harapannya Boleh melalui guru kelas Atau Manajemen misalnya Dipersilahkan Insya Allah Itu jadi kebaikan Buat kita semua Sehingga kita bisa Memperbaiki Apa-apa yang dianggap Kurang Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Ayah bunda Siswa-siswi SIT Insan Tama Dimanapun Antem berada Di podcast ini Kita Sekali lagi Mendapatkan Apa ya Ilmu lah ya Dari tamu kita Dari Pak Iman Yang Kita angkat sebagai Sosok yang Yang Gemar bersodakoh Yang Dermawan Nah Ingin dong kita ya Sebagai Muslim Sebagai Bagian dari Insan Tama Belajar Dari orang-orang Salih Minta nasihatnya Pak Iman Bagi kami Bagi siapapun yang menyaksikan Mungkin bagi Bapak Ibu Guru juga Ayah bunda Gimana sih Supaya Bisa Sedermawan Pak Iman Insya Allah Ini mungkin Hadus bin Nekmah Aja Pak Iyah Jadi Ya untuk Nasihat untuk Diri sendirilah Insya Allah Karena Saya Berasal dari Awalnya Dari Ketidakmampuan Ketidakadaan lah Ketidak Berdayaan lah Dari nol gitu Tapi saya runut Apa yang merubah hidup saya Ternyata saya ingat Bahwa Dari awal Ketika saya bekerja Ketika saya mendidik Anak-anak kondok Ketika saya Masih menjadi guru Ketika saya mulai Ngajar mahasiswa Yang saya lakukan adalah Ikhlas Mendidik Ketika Walaupun itu bukan job day saya Waktu itu Saya tetap lakukan Jadi Ketika bekerja Ikhlas Saya lakukan Walaupun itu di luar job Kadang-kadang Ngurus anak-anak santri Sampai malam Saya tetap lakukan Walaupun Itu tidak Mendapatkan apa-apa Secara materi Tapi itu Wujud tanggung jawab Kita kerjakan Jadi ikhlas kita Kerjakan Kita lakukan Alhamdulillah Mungkin ketika Waktu itu Saya tidak punya apa-apa Itu mungkin Infak sodakoh saya Mungkin dengan tenaga Mungkin Ketika tidak ada uang Tidak ada materi Tenaga saya itu Dan saya melihat bahwa Apa yang kita kerjakan Insya Allah Allah menilai Jadi kerjakan saja Seikhlas-ikhlasnya Tanpa Ada Ganjalan di dalam hati Kerjakan saja Selama itu untuk kebaikan Anak-anak selama itu Untuk kebaikan Anak santri Waktu itu Yang saya pikirkan Saya kerjakan saja Dengan penuh keikhlasan Karena tidak ada yang sia-sia Walaupun sebiji zarah Allah akan Balas Kebaikan kita itu Alhamdulillah Nah mungkin itu Sudah kasih Dengan tenaga Dengan pikiran Dengan keringat Nah itu Nah kemudian Ketika Sudah Ada Usaha Ketika sudah ada Bisnis Mulai saya bisa Berserekah Menyisikan dengan harta Ketika belum ada Saya dengan tenaga Jadi Kurang lebih sama Jadi Istiqamah tetap saya lakukan Ketika bisa dengan tenaga Tenaga saja Ketika dengan Materi Saya lakukan Gitu Tadi Titik baliknya Ketika saya Mulai Berinfak Memikirkan Saudara-saudara kita Yang Berada di Palestina Pada saat itu Itu dorongan pertama saya Dan itu kemudian Tanpa sengaja Tapi mungkin Allah sudah takdirkan Jadi itu merubah Kehidupan saya Nah begitu Jalan bisnis Kemudian Saya dipertemukan Dengan orang-orang baik Bisnis semakin bagus Saat itu Saya belum memikirkan Diri sendiri Belum memikirkan Diri sendiri Sudah mampu beli rumah Tidak beli rumah Saya bangunkan dulu Rumah Untuk Yatim piatu Ahwat Tafis Quran Waktu itu Saya bangunkan dulu Padahal waktu itu Saya sudah siap Mau bikin rumah Ini dulu selesai Terus kemudian Sudah dapat uang lagi Mau bangun rumah lagi Saya ingat Ada kawan di Yatim village Angga itu Ada yatimnya banyak sekali Udah Bismillah Ayo kita jalan Sampai saat ini Saya masih Menjadi orang tua Asul lah disitu Untuk 150 yatim Nah kemudian Itu tetap berjalan Dan lain-lain Jadi saya Sudah dua kali Mau bikin rumah itu Tidak jadi Karena Uangnya itu Saya keluarkan Tapi Alhamdulillah Tidak pernah berkurang Dan tidak pernah habis Lewat jalan usahanya Yang tidak pernah buntu Alhamdulillah Alhamdulillah Akhirnya Allah ganti Dengan cepat Nah Jadi untuk urusan pribadi saya Malah saya tidak terlalu pak Jadi tidak terlalu Saya Kejar Tidak terlalu saya kumpulkan Biasa-biasa aja Yang kita butuhkan aja Kita beli Ya rumah kecil aja Ya kemudian kendaraan Yang Bisa ngangkut aja Udah gitu Gak yang mewah-mewah Seperti orang Walaupun Kalau misalkan Mau dibelikan Sebenarnya Mampu Gitu Nah kemudian Alhamdulillah Sudah Begitu banyak Allah berikan karunia Kepada saya pak Gitu Tidak hanya Dari materi Kemudian saya Bisa berangkat haji Dengan Visa mujamalah Waktu itu Saya mengajukan Visa hanya 14 hari Kemudian bisa berangkat Tahun kemarin itu Saya rasa kan luar biasa Padahal Antrian haji itu panjang Sekali Tuh puluhan tahun Betul puluhan tahun Alhamdulillah tahun ini Sudah ada yang menawari lagi Mas Gitu Insyaallah Tahun ini saya berangkat lagi Tasrihnya malah sudah keluar Tahun ini Saya Mas Jadi Alhamdulillah Kemudian saya Setiap bulan itu Kurang lebih sudah jalan Satu tahun ya Saya memberangkatkan Umrah satu orang Bukan saudara Bukan kawan Bahkan Orang lain Saya berangkatkan Yang saya nilai Tiba-tiba kenal di jalan Dan lain-lain Mudah-mudahan ini Tidak menjadi Sebuah kesembongan Mudah-mudahan ini Menjadi ibrah Tahadus bin ikmah Aja bahwa Saya Menceritakan Kebahagiaan Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Menjadi Pelajaran Menjadi ibrah Menjadi Inspirasi Buat orang lain Ternyata Ketika Berdoa Enggak Segera dikabulkan Saya berdoa Insya Allah Waktu itu berdoa Tapi tidak Begitu cepat Dikabulkan Tapi dengan jalan-jalan Kita mengeluarkan Harta kita Yang walaupun sedikit Tidak hanya Dijawab doa kita Tapi Allah kasih hadiah Di dunia saja Sudah dibalas Apalagi Mudah-mudahan Akhirat Dan Allah Meridoi Apa yang menjadi Ikhtiar saya Yang sudah-sudah Jadi di dunia saja Sudah Allah berikan Apalagi di akhirat Jadi Allah itu Maha baik Jadi bagaimana kita Berperilaku Ketika kita keluarkan Tidak habis Ternyata Jadi malah Dikembalikan lagi Dikembalikan dengan Banyak Kenikmatan Sehat Dipertemukan dengan Orang-orang soleh Dengan orang-orang baik Dipertemukan dengan Partner bisnis yang baik Kemudian Dari satu usaha Dari ikan hias saja Langsung ke Jasa kontraktor Langsung ke Alat kesehatan Lain-lain lah Banyak Bidangnya Itu semua Padahal Di luar bidang ilmu saya Saya hanya guru pak Saya gak paham tentang Apa Ikan hias Saya gak paham tentang Dunia kontraktor Saya tidak paham Dengan Dunia bisnis alat kesehatan Sama sekali Saya gak paham Tapi Allah fahamkan Allah mudahkan jalannya Jadi Hampir tidak ada sandungan Alhamdulillah Hampir tidak ada sandungan Asya Allah Dimana kalau kita ngikutin Trend gitu ya Ngikutin Training-training Apalagi Ada rumus-rumus Pak Ya Insya Allah Ada rumus-rumus Pakam yang Yang harus punya Skill Yang harus punya Jaringan dulu Dan ini Kayaknya Gak jadi Hal yang baku Bagi Pak Iman ya Ya betul pak Jadi Saya kan Gak ngerti bisnis awalnya pak Jadi bidang ilmunya aja Guru pak Pendidik Jadi kita Ngertinya dunia pendidikan Tapi di dalam dunia pendidikan itu Yang kita ketahui adalah Mengajarkan kebaikan Berbuat baik Mengubah orang dari tidak tahu menjadi tahu Mengubah perilaku anak-anak yang tadinya tidak baik Mudah-mudahan menjadi baik Jadi dari itu aja Saya aplikasikan di dalam bisnis Jadi Berbuat baik Mengajarkan orang-orang yang tidak tahu Berperilaku di dalam berbisnis Saya Sampaikan cerita Sehingga mereka akhirnya Oh iya Ternyata Berbisnis itu Berusaha itu Tidak hanya Tentang mencetak uang Tentang mendapatkan uang Tapi Juga tentang Memberi Terus kemudian di dalam berbisnis juga Sering saya sampaikan bahwa Semua yang kita dapatkan Itu semuanya akan kita tinggalkan Semua akan kita tinggalkan Jadi dalam bisnis saya Selama dua atau tiga tahun itu Ya kalau Lamborghini mah pak Kebeli pak Alhamdulillah Gitu kalau cuma rumah di Sumarekon Yang klaster golop mah Dua atau tiga Bisa insyaallah Tapi saya tidak memilih jalan itu Jalannya memilih jalan zuhud Jalan hidup sederhana aja Seperti manusia biasa Rumah yang kecil Mungkin pak Daddy itu Supir Driver Insya Setiap hari jemput anak saya ke rumah itu Boleh ditanya rumah saya sebesar Kecil Sekarang hanya 100 meter persegi Sederhana Gitu Mobil-mobil Ya mobil Biasa aja Gitu Saya memilih jalan sederhana Karena saya pikir Semua kemewahan Yang kita impikan dulu itu Itu Fana lah Itu jadi sebuah ujian Kebendaan semua Dan semua akan kita tinggalkan Memang ketika kita Ketika saya waktu itu Dalam ketiadaan Tidak punya apa-apa Itu menjadi mimpi pak Menjadi mimpi Pertama Menjadi mimpi sekali Wah Senang sekali Orang tinggal di rumah seperti itu Punya kendaraan Bisa liburan ke luar negeri Itu kan menjadi mimpi kan Bagaimanapun itu menjadi sebuah Fantasi kita Ketika Wah Enak sekali Gitu Tapi Memang Ketika Bisnis pertama Sudah mulai bagus Sempat pak Begitu Sempat begitu Bayangan Ya Ya sempat begitu Dengan kemewahan tuh pak Betul Keluar negeri Jalan-jalan sama keluarga Anak-anak Liburan hampir setiap bulan Jadi Bahkan kita Orang lain kerja Kita libur Orang lain libur Kita liburan Jadi begitu pak Libur terus Sempat begitu Karena santai gitu kan Terus kemudian Sampai bahkan Apa Kendaraan yang Waktu itu Cuma saya bisa lihat Di majalah otomotif Keren ini Paling hebat Saya beli pak Semua gitu Bosan jual Saya beli lagi Datang yang baru lagi Bosan jual gitu Tapi Ternyata kebahagiaan Gak ada Jadi Semakin kita Mengejar itu Semakin kurang Jadi kebahagiaan Yang gak ada tuh Sempat Sama istri Jadi Balik lagi Ke khidtah awal Bahwa Kita mencari bahagia Adalah Bukan dengan cara ini Kita cari bahagia Itu Melihat orang lain Bahagia Meringankan sedikit aja Beban orang lain Itu Kebahagiaan yang saya rasakan Dan kita ingat Karena kebetulan Istri juga Dengan saya kan Sejalan pak Alhamdulillah Tidak pernah Apa yang menjadi Rencana saya Terus kemudian Distop oleh Istri gitu Alhamdulillah Dia setuju Dan sejalan Jangan sayang pak Iya kadang-kadang Itu yang saya takutkan Sayang pak Jangan dikeluarkan Iya mungkin Itu seperti itu Tapi Alhamdulillah Sejalan dengan istri Alhamdulillah Jadi Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Jadi tidak ada Tidak ada halangan Dari istri Tidak ada Sangat kondusif Alhamdulillah Di dalam Rumah tangga pribadi Alhamdulillah Itu juga mungkin Nah itu juga mungkin Dengan sedekah itu Dengan infak itu Juga membawa kebahagiaan Di dalam keluarga Jauh dari pertengkaran Yang dulu mungkin pernah Yang namanya rumah tangga Dengan istri bertengkaran itu wajar Tapi Semenjak itu Saya rutinkan Jauh dari Penyakit Jadi jarang sakit Kami ini Alhamdulillah Alhamdulillah Kemudian tidak ada Pertengkaran di dalam rumah tangga itu Alhamdulillah Alhamdulillah Di dalam usaha juga Tidak dipertemukan dengan Masalah yang berarti lah Misalkan Terjerat pihutang Alhamdulillah Dari awal Saya bisnis itu Zero riba Nol Tidak ada hutang Dari bank sama sekali Bahkan sampai saat ini Saya tuh berpartner dengan Salah satu bank Syariah Paling tua di Indonesia Dengan bank muhamalat Saya menjadi nasabah prioritas Itu bahkan disodorin terus Hai pak ambil ini Biasanya juga Karena sudah prioritas Ambil apa juga Udah no limit Di muhamalat Udah no limit Ambil silahkan Tapi saya tidak pernah Tiba-tiba suatu waktu Nah itu Manajernya tuh Di muhamalat Namanya Bulina tuh Suatu waktu Bulina datang Nawarin Terus saya pikir Waduh enggak Karena saya Apa yang saya butuhkan Bukan saya inginkan Sering Enggak jadi Jadi kalau ketemu Bulina itu Di muhamalat Cairin uang Itu ternyata bukan Untuk pribadi Udah tau Kirim kemana Pak Iman Ke INH Kirim kemana Kemersi Kemana gitu Kelomaga Jadi langsung RTGS gitu Kurang lebih gitu Jadi luar biasa Alhamdulillah Jadi di dunia Alhamdulillah Saya sudah Cukup lah Pak Jadi Karena kan umur juga Udah 43 43 sebentar lagi lah Paling 60 65 70 Juga udah selesai Ya Kalau kita tinggalkan harta Untuk anak-anak Habis Bisa jadi mereka Bertengkat Karena harta Tapi insya Allah Saya akan Mewariskan Anak-anak Dengan pesan bahwa Jadi lah orang-orang Soleh-solehah Karena Di dunia ini Kita cuma Sebentar Numpang lewat Kita mencari bekal Dan apa yang kita punya Keilmuan Harta Atau Tenaga yang kita miliki Itu semua menjadi sarana Untuk pulang Itu Semuanya Insya Allah Masya Allah Luar biasa ya Menginspirasi bagi Kami Mudah-mudahan juga bagi Pemirsa Bunda Dan anak-anak sekalian Lengkap sekali ya Pengalaman Pak Iman Nggak menunggu Punya yang berlebihan Tapi bisa Tapi bisa apapun Yang bisa kita miliki sekarang Bisa kita jadikan Jalan sodako Jalan kebaikan Memberikan kebaikan Kepada orang lain Memberikan Kesenangan kepada orang lain Itu ternyata lebih Menyenangkan Menenangkan hati Ketimbang Memiliki banyak Harta di dunia Masya Allah Mudah-mudahan Menginspirasi Nah Luar biasa ya Pengalaman Pak Iman Pengalaman beliau Kenikmatan beliau Dalam Memberi Ternyata Memberikan Kebahagiaan Yang Yang tidak bisa Tergantikan Dengan memiliki Banyak harta Pak Iman Belum cerita nih Tentang Kabarnya Pak Iman ini Pernah membeli sumur Pak Untuk Saudara-saudara kita Di Palestina Itu gimana ceritanya Pak Jadi Waktu itu Saya kontak INH Pak Waktu itu Ustaz Hussein Masih di Gaza Gitu Itu Kondisi belum perang Belum terjadi Genosida ya Bukan perang Tapi Belum terjadi Genosida Kurang lebih itu Tahun 2023 Awal Saya ke INH Ngobrol Apa yang Dibutuhkan Saat ini Di Gaza Kondisi sih Masih Baik-baik saja Pada saat itu Jadi jawaban Ustaz Hussein Kita hidupkan Halako-halako Anak-anak Pengajian Anak-anak Tahvis-tahvis Pondok-pondok Tahvis Di Gaza Itu kurang lebih Pada saat itu Lebih dari 300 titik Gitu Yang kedua Itu Air Air itu Memang agak sulit Karena Tidak mendapatkan Akses air besi Di Gaza itu Nah kemudian Saya tawarkan Yaudah Kita buat Sumur aja Ustaz Hussein Gimana Jadi waktu itu Kami video call Dengan Ustaz Hussein Ustaz Hussein di Gaza Saya di rumah Video call Ngobrol Tidak bisa Pak Iman Untuk Sumur itu Karena Kalau kita bor Tanahnya sudah Tercemar itu Jadi kualitas airnya Buruk Tidak bisa Jadi kalau mau Dapat kualitas air yang Bagus Gimana Pak Hussein Kita seberangkan Dari Mesir Melalui Perbatasan Rafah Masuk ke Gaza Katanya Itu yang pertama Wah saya pikir Panjang juga Prosesnya Dan tidak mudah Karena kan Berarti Mendatangkan air Dari negara lain Dari Mesir Gitu Terus kemudian Yang kedua Kita harus Menyediakan Tandon-tandon air Atau torrent Di rumah Rumah-rumah warga Jadi Dua kerjaan Beli air Di Mesir Berarti Mentransportkan Dari Mesir Pakai Mobil-mobil Tangki besar itu Untuk Menyebrang ke Gaza Kemudian Sesudah Sampai Di Gaza Harus Mendistribusikan Ke rumah-rumah Sementara Rumah-rumah Belum ada Torrentnya Jadi Gimana Ya itu Seperti itu Pak Gimana Nah Tanpa berpikir panjang Langsung sama istri Gimana Akhir Untuk kemanusiaan Insya Allah Bismillah Ayo kita Apa Mulai aja Programnya Ustaz Hussein Kaget juga Karena Katanya Rata-rata Orang berpikir dulu Berpikir Ya minta waktu lah Atau berpikirlah Diskusi dulu Apalagi Kadang-kadang Sebulan Belum tentu Jadi program Dua bulan Belum tentu Urusannya Ribet nih Iya betul Saya putuskan Hari ini Kita mulai Programnya Saya bilang Besok Saya ke kantor INH Langsung Saya serahkan Bantuannya Secepat mungkin Ustaz Hussein Laksanakan programnya Udah Jadi Ustaz Hussein Datang ke pabrik Torrent Catat Torrent Sebanyak-banyaknya Didistribusikan Hari itu Ketika Torrent Sudah jadi Ke rumah-rumah Masyarakat di Gaza Sudah gitu Ustaz Hussein Membeli air Di Mesir Jadi salah satu sumber air Yang bagus Kualitasnya dibeli Air Ditransportkan Lewat Tangki-tangki Masuk ke Gaza Dan itu rutin Jadi kos kita adalah Ambil airnya Masuk ke Border Rafah Transportkan ke Gaza Bongkar air Satu-satu Rumahan Dan itu Satu tangan pak Saya Saya aja Jadi pembiayanya tunggal Dan itu yang Halakoh itu Anak-anak Tafiz Quran itu Yang saya Satu tunggal Jadi tanpa sponsor Tanpa Bantuan dari tangan-tangan Yang lain Alhamdulillah itu Dan itu berjalan Alhamdulillah Dan setelah ini Setelah Genosida terjadi Masih berjalan Atau? Karena saat ini kan Gaza Utara sudah Kosong ya pak Ke selatan Kalau gak saat sekarang itu Ke arahkan Yunis Dan di kan Yunis Juga sekarang Kena Kena bombardir Nah Informasi yang saya dapat Begitu kondisinya Jadi Saya pun belum dapat Informasi Apa yang dibutuhkan Kita kan Bantuan kemanusiaan Apa ya Apa yang dibutuhkan Saat ini Belum Belum dapat informasi Detailnya Apa yang bisa masuk Kesana Belum Yang jelas Makanan itu Yang dibutuhkan Maka Bulan lalu Saya ke Mersi lagi Saya ajak anak-anak Bersama anak-anak saya Kalista Kanara Saya ajak ke sana Itu Apa Tabungan mereka Dan Ditambah dengan saya Untuk membiasakan Itu kasih bantuan Untuk makanan Melalui Mersi Tidak lama Berselang Waktu penggalangan Dana Di sini Waktu Saya belum datang Yang anak-anak itu Waktu Diserahkan ke Mersi itu Saya titip juga Lewat anak-anak Itu Kecil aja lah Bagi saya itu Kemudian acara yang Kemarin juga Dengan ENH Di sini Intinya sih Bukan Poinnya bukan Untuk Memberikan bantuan Tapi Lebih kepada Edukasi Kepada anak-anak saya Dan kepada Anak-anak yang lain Bahwa Kalian Nilai Satu juta Besar gak Besar Saya kasih 50 juta Jadi Ketika dia bilang Satu juta Besar Kita jangan Kasih Infaksudakohnya Satu juta Untuk Memberikan Apa ya Rasa ingat Yang kuat Kepada mereka Standar yang tinggi Akhirnya mereka ingat Bahwa Tadinya mau ngeluarin sedikit Akhirnya Ada yang lebih besar Ingat dulu Jadi itu Edukasi Yang lebih begitu Alhamdulillah 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 Mudah-mudahan kita bisa mencontoh nih ya Semangat yang tinggi Yang tinggi Untuk Bersodakoh Memberikan Kebaikan bagi Saudara-saudara kita Yang Yang membutuhkan Insya Allah Masya Allah Mudah-mudahan Banyak pelajaran Yang bisa kita Ambil Dari pertemuan kita Bersama Pak Iman Mudah-mudahan Kebaikan untuk Pak Iman Kita doakan Keluarga Sehat Barokah Rezki dan ilmunya Mudah-mudahan Istiqom Dalam kebaikan Pak Iman Amin Dan Mudah-mudahan Tetap bisa Bersama Insya Allah Karena masih SD nih SD SMP SMA Insya Allah Masya Allah Ya karena Kita senang sekali Bersama orang-orang Solih Orang-orang yang baik Dan mudah-mudahan Dengan banyaknya Orang-orang yang baik Di Insan Tama Menjadikan Suasana pembelajaran itu Kondusif Dan penuh kebaikan Insya Allah Itu Pemirsa Ayah Bunda Anak-anakku sekalian Mudah-mudahan Ada manfaatnya Bersama Insan Tama Podcast Kita akan Selalu menebar kebaikan Banyak pelajaran Di dalamnya Tetap Solih Solihah Kita ketemu lagi Insya Allah Dalam Kesempatan yang lain Amin Insya Allah Kita akhiri Terima kasih banyak Pak Iman Mudah-mudahan kebaikan Buat Pak Iman Insya Allah Kita akhiri Pak Iman Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.